Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengajak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Perwokerto Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah untuk menjadi wira usaha muda. Berikut informasinya. Saat menjadi pembicara kunci dalam kuliah umum kewirausahaan pada acara Paten Goes to Campus di UMP. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengatakan potensi ekonomi digital di Indonesia sebesar 5.400 triliun rupiah harus mampu dimanfaatkan para wira usaha mapan baru dari kalangan kampus mahasiswa berbasis anak muda, inovatif, dan berpendidikan tinggi. Terkait dengan hal itu, Teten mengajak para wira usaha muda untuk meningkatkan kemampuan dalam berkompetisi. Kedepannya, produk UMKM bangsa Indonesia harus berbasis inovasi, kreativitas, dan teknologi. Oleh karena itu, dia mengharapkan UMP lebih kuat dalam mengembangkan inkubator bisnis di lingkungan kampus. Menteri Teten meyakini dari UMP bakal lahir banyak wira usaha muda berbasis kampus dan anak muda. Menurutnya, pangsa pasar anak muda saat sekarang adalah produk-produk custom atau handmade. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Siti Mukaroma, memberikan apresiasi terhadap program peningkatan kewirausahaan dari lingkungan kampus yang terus digulirkan Kementerian Kooperasi dan UKM karena merupakan program konkret yang harus didukung. Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jebul Suroso mengatakan bahwa UMP merupakan rumah UMKM karena perguruan tinggi Muhammadiyah tersebut memiliki kurikulum dan mata kuliah kewirausahaan dengan tujuan meningkatkan jiwa wira usaha di kalangan mahasiswa. Pihaknya akan mengubah pola pikir mahasiswa agar ketika lulus mampu menjadi pencipta lapang kerja bukan pencari kerja. Menurut dia, kegiatan ECP 2022 juga sebagai kegiatan untuk mengaplikasikan mata kuliah kewirausahaan yang telah diikuti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UMP di mana mahasiswa FEB harus mampu membaca pasar. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah wira usahawan muda yang telah sukses di bidangnya memberikan testimoni dan motivasi bagi mahasiswa UMP. Tegaroli memberitakan dari Purokerto, Jawa Tengah.